Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan meninggalkan hutan itu. Singkat cerita, di saat malam, Lu Ping berterima kasih kepada Sifan karena sudah menolongnya. Faktanya di sini, Sifan merupakan keturunan keluarga Yan yang di mana Marga Yan dikenal dengan kehebatan dalam berpedang dan nama aslinya adalah Yan Sifan. Namun selama ini ia menyembunyikan nama Marganya dengan mengubah nama depannya menjadi Sifan. Ia melakukan itu karena ia sangat malu menyandang Marga Yan karena ia merasa dirinya tidak berguna di keluarganya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk bekerjasama agar bisa membasmi geng Sanhai agar mereka bisa hidup dengan damai dan tenang. Terima kasih telah menonton! Dan beralasan kalau ia juga tidak tahu. Di lain tempat, General Kin saat ini merasa kebingungan. Ia takut untuk melaporkan kepada Sang Raja kalau Wen merupakan anggota geng Sanhai. Karena dirinya sendirilah yang telah memasukkan Guru Wen ke dalam kerajaan. Kalau sampai identitas Guru Wen sampai ketahuan Sang Raja, ia takut semua orang akan menuduh dirinya juga termasuk anggota geng Sanhai. Maka dari itu ia membakar semua barang bukti yang dimiliki oleh Guru Wen. Dan ia beserta Rui akan diam-diam melacak siapa saja orang di pemerintahan yang termasuk mata-mata dari geng Sanhai. Rui mengatakan saat ini hanya Luping, Sutang, Sifan, Molin, dan Tianqi yang mengetahui kalau Guru Wen adalah anggota geng Sanhai. Akhirnya General Kin membuat kematian palsu mengenai Guru Wen dan menuduh Luping dan yang lainnya sebagai tersangka yang telah membunuh Guru Wen. Setelah itu rumah milik Guru Wen mulai dibakar supaya orang-orang tahu Guru Wen meninggal karena suatu musibah. Di lain sisi, Luping dan Sifan yang hendak keluar tiba-tiba dihadang oleh beberapa prajurit kerajaan yang melarang mereka agar tidak keluar dari penginapan. Tentu saja Luping mengetahui kalau saat ini General Kin pasti merencanakan sesuatu hal untuk membusukkan mereka. Karena mereka tahu General Kin pasti tidak berani mengungkapkan kematian Guru Wen yang sebenarnya kepada Sang Raja. Oleh karena itu mereka pun berniat kabur dari penginapan tersebut. Ling tiba-tiba datang ke sana dan membantu pelarian mereka. Tak lama kemudian, Rui datang ke sana dan melihat beberapa prajurit sudah terkapar di tanah. Di dalam ia melihat sebuah surat yang bertuliskan jangan cari aku lagi dan itu surat berasal dari Luping. Singkat cerita, di saat mereka semua sudah di depan pintu gerbang, tiba-tiba Ling terkena anak panah yang membuat ia langsung sekarat. Ternyata, General Kin telah mengapung mereka. Hal tersebut membuat Luping menjadi marah karena Ling tewas di tempat. Ia mengatakan kalau General Kin adalah orang yang pengecut yang tidak berani menerima kenyataan kalau Guru Wen merupakan anggota Geng San Hai. Ia tahu General Kin melakukan semuanya ini hanya semata-mata agar keluarga General Kin tidak rusak. Karena sebagaimana yang kita tahu, dirinya lah yang telah memasukkan Guru Wen ke dalam kerajaan. Lalu setelah itu, mereka semua pun hendak dibunuh. Namun tiba-tiba, Dewa Bandit yang asli datang membantu mereka untuk kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Luping masih penasaran sosok di balik topeng tersebut. Ia pun berusaha membukanya. Namun gagal karena Dewa Bandit berhasil kabur dari sana dan meninggalkan mereka semua. Karena posisi mereka saat ini sudah terdesak, akhirnya Luping membuat keputusan kalau mereka harus berpencar supaya tidak tertangkap. Sutang ia titipkan kepada Molin. Awalnya Sutang tidak mau karena ia ingin mengikuti kakaknya kemanapun Luping pergi. Namun, Luping ingin adik angkatnya ini tetap aman dan ia tetap memaksa Sutang untuk pergi bersama Molin. Sutang hanya bisa bersedih dan dibawa pergi oleh Molin. Di lain tempat, Tianqi akhirnya tahu kalau ayahnya ini telah bersekutu dengan Geng Sanhai. Salah satu pria, anggota Geng Sanhai, lalu membuat Tianqi pingsan sambil mengancam awan. Kalau awan tidak berhasil membawa Luping ke hadapannya, ia akan membunuh Tianqi. Awan yang ketakutan lalu menuruti perintahnya dan segera pergi ke Akademi Zefeng. Di saat malam, Luping dan Sivan yang sedang beristirahat mendapatkan sebuah surat dari anak buah awan yang menyuruh Luping untuk menyerahkan diri. Melihat surat itu, mereka berdua pun mengejar anak buah dari awan. Dari sinilah, pria itu mengatakan kalau awan telah diperdaya oleh Geng Sanhai. Dan Tianqi menjadi bahan ancaman untuk membawa Luping kepada anggota Geng Sanhai. Kalau tidak, Tianqi akan dibunuh. Lalu, Luping mengatakan ia memiliki sebuah rencana untuk bisa menyelamatkan Tianqi. Mereka pun akhirnya bekerjasama untuk menyelamatkan awan dan Tianqi. Karena anak buah awan ini sudah muak untuk bersekutu dengan anggota Geng Sanhai lagi. Di lain tempat, Jenderal Qin mendapatkan kabar kalau Sivan saat ini berada di rumah awan. Mendengarkan kabar itu, Jenderal Qin beserta pasukannya hendak pergi ke rumah awan. Di Akademi Zefeng, seluruh murid ternyata sudah disandra oleh awan. Luping pun akhirnya datang ke sana. Luping mengatakan ia akan membantu awan untuk menyelamatkan Tianqi. Tapi dengan satu syarat, ia mau seluruh murid harus dibebaskan. Awan mengatakan itu tidak mungkin karena nyawa Tianqi saat ini dalam bahaya. Dan Luping tidak mungkin bisa melawan anggota Geng Sanhai. Saat ini, ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Luping mencoba menyadarkannya. Apapun yang dilakukan oleh awan, anggota Geng Sanhai akan tetap membunuhnya. Karena ia tahu pasti kejahatan Geng Sanhai. Jenderal Qin akhirnya tiba di rumah awan dan berhasil membunuh seluruh pasukan anggota Geng Sanhai. Namun ia merasa heran kenapa Geng Sanhai berada di rumah awan. Salah satu anak buah awan akhirnya tertangkap. Dari sinilah, anak buah awan ini mengatakan kalau bosnya yaitu awan memang bersekutu dengan anggota Geng Sanhai. Karena Tianqi sudah dijadikan sandera dan menyuruh awan untuk menangkap Luping. Anak buah awan ini memohon belas kasihan dari Jenderal Qin. Tentu saja, Jenderal Qin menjadi marah dan ia pun bergegas pergi ke Akademi Zhefeng. Sivan akhirnya membawa Tianqi kembali ke awan. Awan menjadi sangat bahagia melihat anaknya masih hidup. Namun tak lama kemudian, anggota Geng Sanhai menyerang mereka dan menyerang awan hingga sekarat. Pertarungan pun terjadi di sana. Lagi-lagi, Dewa Bandit datang menyelamatkan mereka dan berhasil mengalahkan salah satu pria dari anggota Geng Sanhai. Dan setelah itu, Dewa Bandit membawa Luping pergi dari sana. Seluruh murid bersembunyi di aula. Lalu tak lama kemudian, Jenderal Qin akhirnya tiba dan menanyakan di mana Luping. Si Fan mengatakan kalau Luping dibawa oleh Dewa Bandit di belakang gunung. Luping akhirnya berhasil membuka topeng Dewa Bandit itu. Yang ternyata, Dewa Bandit yang ia cari selama ini merupakan gurunya sendiri. Luping sedari awal sudah memang mencurigai kalau Dewa Bandit adalah gurunya. Ia pun menjadi kesal karena Guru Gu mempermainkan dirinya dengan membiarkan ia mencari Dewa Bandit yang asli yang selama ini ia cari namun tidak ketemu. Tak lama kemudian, anggota Geng Sanhai datang ke sana. Pria ini ternyata mengenali Guru Gu sambil mengatakan kalau Guru Gu merupakan masternya saat dulu. Di saat pria itu hendak menyerang mereka, sesaat Guru Gu memberikan tenaga dalam buat Luping agar Luping bisa menggunakan sebagian kekuatannya yang saat ini masih terkekang oleh segel di tubuhnya. Mereka pun beradu kekuatan dan pria itu tentu saja kalah telat. Lalu setelah itu, pria tersebut lagi-lagi menyerang mereka karena ia melihat Guru Gu terkena luka dalam dan muntah darah. Ia pun melepaskan serangannya yang membuat Luping dan Guru Gu terpental hingga ke sisi jurang. Guru Gu mengatakan kalau saat ini ia tidak bisa menolong Luping karena ia sedang terluka. Maka dari itu mereka memutuskan untuk terjun dari jurang tersebut. Mereka berdua pun tanpa ragu langsung melompat ke jurang. Sifan dan Jendral Kin yang telah tiba di sana tidak sempat menahan Luping. Kejadian itu pun membuat Sifan sangat terpukul karena yang ia tahu tidak satu orang pun yang bisa hidup setelah terjun dari sana. Ia pun menangis karena ia tidak bisa menyelamatkan Luping dan gurunya. Jendral Kin lalu bertarung dengan pria tadi. Pertarungan mereka pun berjalan imbang. Namun tiba-tiba seorang pria tua datang membantu Jendral Kin. Dan berhasil memukul mundur anggota Geng San Hai. Pria Geng San Hai itu sangat terkejut. Melihat pria tua itu memiliki lima kekuatan di tubuhnya. Yang dimana setiap manusia hanya mampu memiliki empat kekuatan saja. Karena merasa tidak mungkin bisa menang. Ia pun segera pergi dari sana. Ternyata pria tua ini adalah ayahnya Sifan. Yang bernama Yan Kui Chi. Yang merupakan seorang raja di balai Gunung Wu Ji. Nama Marga Yan dikenal sebagai keluarga terhebat yang menggunakan pedang. Jendral Kin lalu memberikan hormat kepadanya. Terlihat Sifan masih meratapi kematian Luping dan gurunya. Sang ayah mengatakan untuk saat ini Sifan sudah seharusnya pulang ke rumah. Karena Sifan sudah terlalu lama bermain-main di luar. Singkat cerita, Luping dan gurunya ternyata masih hidup. Dan guru Gu telah menyalurkan teknik bertarung dan jurus-jurus yang sudah ia pelajari kepada Luping. Dan saat ini, guru Gu telah membuat Luping agar tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Supaya ia bisa meninggal dengan tenang. Luping menjadi marah kepada gurunya. Karena merelakan nyawanya untuk dirinya. Sang guru hanya tersenyum sambil meminum sisa arak tersebut. Ass superstar? Asad Jendral Kin Jendral Kin осud MAN Dan pada akhirnya, Sang Guru meninggal dunia. Melihat gurunya tewas, Lupin dengan sekuat tenaga bergerak mendekatinya. Kini, ia hanya bisa menangis melihat Sang Guru telah tiada. Kini, ia hanya bisa menangis melihat Sang Guru telah tiada. Kini, ia hanya bisa menangis melihat Sang Guru telah tiada. Akutnya berada di sana dan menunggu kabar dari anak buahnya. Tak lama kemudian, Kisang menemuinya sambil menanyakan keberadaan Lupin saat ini. Rui yang telah tiba memberikan kabar kalau saat ini ia beserta pasukannya tidak berhasil menemukan jasad Lupin dan Gurugu. Di hutan tersebut juga terdapat binatang buas. Ia takut jasad-jasad mereka dimakan oleh binatang buas. Mendengarkan berita itu, seluruh murid berteriak menangis histeris karena Lupin dan guru mereka telah tiada. Begitu juga dengan Kisang yang sangat terpukul atas meninggalnya Lupin. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Lalu, General Kin memutuskan untuk menutup Akademi Zhefeng dan menyuruh seluruh murid untuk kembali ke kampung halaman mereka. Akhirnya, seluruh murid dengan sangat terpaksa meninggalkan Akademi Zhefeng. Dan ternyata, Lupin berada di sana dan sedang bersembunyi. Setelah terasa aman, ia pun masuk ke dalam Akademi. Lalu, ia pergi ke aula untuk mengenang masa lalu yang pernah ia lewati bersama sang guru. Botol arak milik Gurugu juga ia letakkan di sana sebagai lambang Akademi Zhefeng. Di sini, ia berjanji akan membalaskan dendam dan menghancurkan istana Geng Sanhai. Ia pun berniat menyembunyikan diri karena saat ini semua orang mengetahui kalau dirinya telah meninggal. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Di lain tempat, ternyata Ling masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh Cumin. Ling sangat berterima kasih kepada Cumin dan ia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk Cumin. Namun, Cumin menolak karena ia lebih senang sendirian. Lalu, Jenderal Qin menghadap ke Raja. Di sini, ia berbohong dan tidak berkata jujur kalau Guru Wen adalah anggota Geng Sanhai. Ia justru menuduh Lupin orang yang telah membunuh Guru Wen. Dan ia berjanji akan membasmi Geng Sanhai dengan tangannya dan menangkap Lupin. Sang Raja menyerahkan semua tanggung jawab kepada Jenderal Qin. Sedangkan Sang Raja saat ini sedang memikirkan sebuah rencana untuk mengajak negara tetangga agar mau diajak bekerjasama untuk melawan Istana Geng Sanhai. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan cepat. Jauh di dalam sebuah desa, terdapat sebuah arena pertarungan yang diisi oleh petarung jalanan. Di sana, seseorang mengatakan kalau ada seorang pria pendatang baru yang memiliki enam kekuatan di tubuhnya. Yang ia ketahui, orang itu merupakan seorang pembangkit. Yang saat ini, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Dan ternyata orang itu adalah Lupin. Terlihat, di sana ia hendak melawan seseorang berbadan besar. Dan Lupin hendak melawannya. Dan part ke delapan pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini. Dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.